Ya Inilah dia penampilan dari Ekstra Kulikuler Kirtik Selamat menyaksikan Masih pada semangat? Si Semangat? Si Semangat pagi Pagi, pagi, pagi Masih kurang semangat Sekali lagi Semangat pagi Pagi, pagi, pagi Keren, keren, keren Tepuk tangan Oke kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdirinya kami disini Tak lain dan tak bukan adalah untuk menjelaskan Ekstra Kulikuler Kirtik Semangat Apa sih Ekstra Kulikuler Kirtik itu? Ada yang tahu? Atau kayak gimana sih Ekstra Kulikuler Kirtik yang ada di Semangat? Jadi Ekstra Kulikuler Kirtik itu adalah ekstra kulikuler tarya ilmiah remaja Dalam bidang teknologi Informasi dan komunikasi yang hubungannya dengan semua hal komputerisasi dan digitalisasi di Semangat Ekstra Kulikuler Kirtik juga berpartisipasi dalam OSM komputer loh Pegiatan rutinnya, praktek di Laptik, studio mini, dan lingkungan sekolah Mulai dari belajar tapi, syuting sampai secara langsung streaming di lingkungan sekolah Mengelola konten website dan website sekolah dan lain sebagainya yang meningkatkan kemampuan kita di bidang IT atau teknologi informasi Oleh satu hal lagi, insya Allah kita juga akan mengembangkan manding digital Yang tentunya akan berkolaborasi dengan teman-teman OSIS dan literasi Doakan ya adik-adik, semoga berwujud manding digitalnya Kegiatan eventnya mulai dari Satgas Ujian berbasis komputer Jaringan internet sekolah, kru Godcasting, dan lain sebagainya Oke adik-adik, biar lebih jelas kita akan menampilkan sebuah kabaret singkat mengenai S-Kul Kirtik Tapi sebelumnya kita butuh sukaran lawan nih dari adik-adik cowok kelas 10 Cewek cowok, dua orang saja Kita tunjuk ya Ya, kita tunjuk Terima kasih semua adik-adik Baiklah, S-Kul Kirtik SMA-N 1 Pasauan Dengan bangga mempersembahkan kabaret S-Kul Kirtik PLS Selanbas 2022 Suatu hari di sebuah ruangan kelas Kedua sahabat bercakap-cakap ketika jam istirahat Dea, aku mau minta video anime yang kemarin kita tonton dong Aku mau nonton ulang di rumah Mau mangkopi ya? Boleh-boleh Tapi filenya gede sampai 100GB loh Waduh, plastis aku bisa-bisa kepenuhan nih Soalnya cuma 8GB Mana gak ada internet lagi Gimana ya? Tiba-tiba datanglah Ibu Kirtik dan asistennya Hai, aku Prileptik Dan ini adalah asistenku, Rishari Kayaknya kalian butuh bantuan? Hah? Shh, jangan takut Besti Ibu Pri tahu apa yang kalian butuhkan Ibu Pri menggunakan keajaibannya memindahkan video Tanpa bantuan plastis dari laptop putih ke laptop hitam Ia melalui Pri Shari menggunakan teknik peer-to-peer Pile transfer data via media transmisi Kabel UPP tipe crossover dengan konektor RJ45 Yang bisa membantu memindahkan file yang sangat besar Tanpa harus bolak-balik colokin plastis yang ribet Bikin plastisnya panas dan kepenuhan Teknik pemindahan data peer-to-peer Dan juga memiliki kelebihan lain Yakni tidak memerlukan jaringan internet Nah, sekarang video yang kamu mau sudah ada di laptop kamu Tanpa harus libat coba-cobot plastis Tanpa internet pula Akhirnya aku bisa nonton ulang animenya Tanpa khawatir plastisku kepenuhan Makasih ya Ibu Pri Sama-sama Besti Sementara itu terjadi kisah kegagapan teknologi lainnya Dimulai ketika dede sedang santai browsing di leptik Dia baru saja selesai piket lab Dede yang sedang di leptik mendapatkan telepon dari binat Halo Bin, ada apa? Dede, bisa bantu aku gak? Ini aku ada bentuk nih di Excel Aku lupa rumus Excel menghitung bopet angka presentasi Tapi aku lagi di lab Bin Pengen banget bantu kamu Tapi gimana cara bantuinnya? Lalu Ibu Pri leptik muncul lagi bersama asistennya, Perisari Hah? Baluk apa kalian? Besti ku, jangan takut Jangan rungsing Aku tahu cara supaya kamu bisa nolongin teman kamu di rumah Asisten Bin, halo? Kamu masih disitu? Iya, iya Aku masih disini deh Jadi gimana kamu bantuin rumah sini? Tenang Bin Laptopmu aku kendaliin dari sini ya On going nih Bin Ibu Pri menggunakan keajaibannya lagi Untuk menggerakkan laptop Bina yang Sedang di rumah dari laptop Dede yang dileptik Tanpa harus bergegas ke rumah Pina Perisari menggunakan aplikasi remote control komputer via internet Lalu menggerakkan mouse dan keyboard Laptop Pina sehingga kesulitan Excelnya dapat dibantu oleh Dede dari jarak jauh Dan Pina yang menyaksikan mouse dan keyboardnya di laptopnya bergerak sendiri jadi terkaget-kaget Dia ditelepon menyampaikan kekegumannya ke Dede Dede, Dede, kok laptop aku gerak sendiri sih? Bisa menggerdiin Excel sendiri? Atau laptop aku masih digerakin sama Jin ya? Oh iya Bin Kayaknya ini ulah ibu pri leptik deh Ibu peri? Iya Disini ada ibu pri leptik dan asistennya Perisari yang bisa bikin laptop kamu bergerak sendiri, Bin Wah debak, Dede terima kasih ya Juga untuk ibu pri leptik Iya Bin, semangat Ibu pri leptik, perisari, makasih ya Teman saya sangat senang, saya juga mendapat imu baru Sama-sama Besti Akhirnya Pina bahagia bisa menyelesaikan tabel Excelnya Dan Dede pun ikut senang karena mendapat ilmu baru dari ibu pri leptik Yakni bisa mengendalikan komputer lain Dan ibu pri pun bersama asistennya Perisari kembali ke alamnya masing-masing Dengan riang gembira sekaligus mengakhiri kisah singkat kabaret ini Tamat Tempuk tangan, adik-adik Gimana? Seru banget kan kabarannya? Beneran Oke, sekarang kakak ingin bertanya sama Adik Ya Aduh Aduh Aurel Tama Adik Aurel dan Adik Kelihatan Untuk kabaret bagaimana pesan-pesannya? Lucu Lucu katanya Untuk kabaret adegan pertama atau adegan copy file pakai tabel gimana, Adik Kelihatan nggak proses copy laptop Purtik Copy dari laptop A ke laptop B Bisa nggak? Pengen bisa nggak, Adik? Bisa Nah, kalau pengen bisa, ayo daftar Air School Kirti Daftar Daftar 시간 Nah Ayo daftar Air School Kirti Oke adik-adik, calon kelas 10 semua Kami dari Eskot Kerti, peminannya Wabah Han Han Markas kita di ruang Kerti, kanan juga di stadium ini Di sebelah sana adik-adik Kita pamit untuk diri, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena ingin jago mengedit foto dan video Ingin mengetahui manajemen lab Karena ruangannya ber-AC dan wabinya kencang Karena ingin terlancar membuat presentasi Untuk lebih mahir mengelola jaringan komputer Ingin mengelola website sekolah Ingin mendalami spesifik Lebih baik lagi membuat laporan dari sisi redaksional Saya masuk Eskot Kerti, dan saya ikut-ikutan Dan saya jatuh cinta Ingin memiliki peran dalam CBT Semantas Ingin mempelajari bagaimana sistem komputer dapat berjalan Alasan saya masuk Eskot Kerti, karena keren Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!